Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di bawah ini ada hall utama. Kita akan melihat kurang lebih ada sekitar 60 mobil ya. Nah, sekarang saya sudah ada di bawah dan sangat pasti sekarang ada mobil GTR R35 ya. Lalu Lamborghini ya. Terus ada juga beberapa mobil, mobil sport ya pasti ya. Sini ada mobil CSKA Mercy, lalu ada juga ini dari Audi ya. Audi warna burgundy sama warna black. Ada mobil gaya Alto ya. Ya, teriode. Nah, ini salah satunya adalah Toyota Camry. Modelnya elegan gitu ya. Ada juga mobil build up Toyota. Sini Mercy. Ini W202, model estate wagon. Sudah ada juga penambahan, roof rack dan juga ada papan surf. Lalu ada Honda Elysian, warna putih. Ini mobil sudah lumayan lama, tapi dibikin keren sama pemiliknya. Nah, ini salah satu mobil yang cukup catchy ya. Jadi, dari 2017 ini berhasil keluar jadi champion ya. Nah, di belakang kita. Sekarang ini adalah Audi C ya. Mobil RB. Sudah ada penambahan juga. Overvender ya. Overvender warna orange. Dan ada juga Mini Cooper. Wow. Nggak cuma mobil baru ya. Bahkan ini kayaknya tahun 90-an ya. Grand Civic juga ada. Grand Civic di sini. Nah, kita akan cari mobil-mobil yang rada-rada unik dan rada-rada berbeda. Kita lihat ya mobil lainnya. Salah satu mobil yang lumayan rajin ikutan. Jadi, beberapa kota dia ada terus. Nah, sekarang di Final Battle kayaknya dia mau ngejar gelar The King atau di champion lah. Seperti itu mobilnya New Civic. Dan salah satu mobil lain yang juga ada di beberapa kota yang ikut Indonesia Auto Modified. Ini adalah Nissan Silvia. Nah, ini adalah salah satu mobil yang dari kota Balikpapan, Indonesia Auto Modified sudah ikutin. Itu juga ada di beberapa kota lainnya. Mulai dari Palembang sampai Bandung. Ini ada peserta. Nah, sekarang di Final Battle ini dia ikutan juga. Salah satu mungkin mobil yang ngejar buat gelar The Champion atau apalah. Salah satu peserta dari IAM ini telahnya mau ngejar kategori base interior. Ini semuanya bahannya sudah diganti menggunakan bahan MB Tech New Superior sampai ke bagian dashboard. Ini adalah beberapa mobil yang sebenarnya sudah terbilang lama ya. Tapi, sama pemiliknya sudah dibikin bagus, A32, terus juga ada A80. Nah, ini salah satu mobil yang sudah cukup berumur ya, Mazda MX-6. Yang sudah dimodifikasi juga ada pemakaian velg besar. Satu lagi yang unik nih, ada McLaren cuy. Ini salah satu peserta Indonesia Auto Modified adalah McLaren 720S. Keren. Oke, berikutnya AL86. Nah, ini ada salah satu gaya modifikasi yang unik. Suzuki Ignace, gaya-nya sporty, tapi ada tampilan sepeda dan juga display sepeda di bagian atapnya. Keren ya, lucu. Oke, sampai sana itu adalah mobil peserta yang ada di hall utama. Sementara peserta lainnya yang ikutan ada di hall luar. Ayo kita lihat ya. Salah satu peserta mobil yang lumayan berumur. Bebe Beetle. Clean, rapi. Salah satu peserta yang ikutan adalah mobil build-up adalah Mira Cocoa. Jadi ini kalau di Indonesia kurang lebih Daihatsu lah ya. Unik ya, keren ya. Mari kita keluar. Nah, ini adalah beberapa peserta lainnya dari Indonesia Auto Modified 2019. Ada beberapa mobil juga peserta yang pasti. Oke, ada juga di sini S2000 warna hitam. Nah, ini dari sini sampai sana itu adalah pesertanya teman-teman dari klub mobil Pusho. Ada menepati sebelah sana ya. Ada juga Corona, Corona TT ya. Corona TT sama 318, eh 36 sama FD. Nah, di pelataran parkir ini juga ada beberapa teman dari komunitas Daihatsu ya. Tertama Taruna sama Terios. Oh ya, di sini ada Luxio sama teman-teman dari Sirion. Peserta kontes IAM Emitex 2019. Jadi, total sekitar peserta kurang lebih ada 200 ya. Oke, Betaclovers. Sampai ketemu di liputan berikutnya. Saya Andri Vindu Diri. Sampai ketemu.